Halo teman-teman semua, saya Bima Adit ya, jadi hari ini saya akan memotret pisang seperti tadi atau kemarin ya, saya udah upload shot kayaknya jadi saya memotret dengan background putih, jadi ini background putihnya adalah kertas Asturo yang warnanya Tosca ini ceritanya paling jarang saya pakai, karena ternyata kok kalau buat memotret rada aneh ya buat background walaupun mungkin saya yang nggak ngerti aja sih oke, jadi sini saya balik, saya akan memotret pisang, ini biasanya kita pakai buat bikin smoothies, buat bikin pisang bakar, segala macam di rumah jadi ini stoknya saya foto, sederhana sih, nah ini settingnya gini, teman-teman udah lihat ya ininya kertasnya saya bending, bending itu ditekuk tapi harus ada, apa ya, nggak boleh tekuk garis tapi dia harus dibikin smooth ya nah ini, ini saya tahan di sini pakai kayu, di sini pakai kayu, ini pakai makanan ikan pokoknya pakai aja apa yang ada lah, intinya gitu terus, nah ini harusnya sih di jepit ya, cuma saya nggak punya jepitan, nah ini saya taruh di sini nah ini, teman-teman udah lihat kan, kalau ini di crop, framingnya di crop, pasti jadinya mulus gitu oke, sekarang kita coba dulu, saya akan motret kemudian kelihatan ya, ini real shooting oke, geser dikit saya majuin dikit ini bagian sini gelap, harusnya bisa diterangin, cuman perkaranya wah, itu kan jatuh kan nah ini coba saya perpanjang, kalau diperpanjang, area gelapnya makin sedikit tapi kemudian, area terangnya makin banyak, jadi saya bisa memotret dengan lebih leluasa sekarang saya akan foto dengan posisi landscape dulu ini, walaupun hanya dengan menggunakan kertas putih ya, cuman artinya yang namanya foto isolated white seperti ini, ini adalah foto paling maknyus sebenarnya kalau untuk pemotretan, karena paling gampang dibeli, nah itu dia karena bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, sebentar saya tunjukkan oke, sudah lihat ya teman-teman ya hasilnya sudah jadi, langsung putih, putih memplak, putih, putih bagus lah ini ya sudah, saya ambil angle yang lain kalau posisinya tadi, landscape seperti ini, kemudian saya portrait dengan bentuk keadaan seperti ini ini pasti ketolak karena similar content jadi, kita benar-benar mesti extremely kreatif sehingga foto-fotonya, angle-nya benar-benar berbeda nah ini sekarang saya akan foto, posisinya agak saya miringin dikit, kemudian saya portrait portrait, portrait saya ambil crop ya, dengan komposisi yang cukup padat ya, entah saya tunjukkan nah ini, jadi komposisinya benar-benar kayak, cropnya benar-benar kuat ya area negative space-nya saya kecilin di sebelah kanan bawah, disininya full gitu, kemudian saya akan ambil beberapa komposisi yang cukup menarik bentar nah itu kalau teman-teman dengar suara-suara itu, anak saya kalau pagi-pagi ya berantem that's the beauty of bapak, bapak punya anak nah ini coba lihat dia fokus banget ya, fokus ke pisangnya gitu ini angle-angle yang sangat berbeda oke, sekarang saya akan ambil posisinya dia negative space di bagian atas ya oke sebentar karena kadang-kadang kurang nah ini negative space-nya di atas nah, dapat lagi sekarang saya akan ambil posisi portrait untuk pisang saya yang maknyus ini oke nah ini juga jadi kayak lima puluh persen lima puluh persen lima puluh persen negative space ini lima puluh persennya yang di bagian bawah oke lanjut lagi kemudian saya akan coba foto bonggolnya bonggol pisang buat apa? nggak tahu karena kadang-kadang ada orang yang beli foto-foto kita juga nggak tahu fungsinya buat apa selesai sekarang dari bagian depan saya akan ambil posisinya nah ini jatuh ini nggak apa-apa karena saya udah nggak butuh area sebelah sana ya oke sekarang saya akan ambil dengan apa tuh namanya negative space yang cukup besar di bagian kanan ya oke teman-teman lihat nih negative space-nya besar sekali kemudian saya coba ambil lagi angle yang berbeda tetap dengan negative space seperti ini jadi gitu selesai sesederhana itu jadi sekali lagi teman-teman kalau misalnya teman-teman ngerasa fotonya selalu ditolakannya noise biasanya teman-teman motretnya terlalu gelap karena mau pakai kamera di setting di ISO 100 tapi kalau cahayanya gelap biasanya tetap jadinya noise makanya saya harapkan teman-teman bisa bernegosiasi jadi kalau mau motret itu jangan jangan males keluar rumah jadi ini saya keluar rumah saya di teras disitu ada ayam saya jadi ya sambil-sambil bau-bau ayam sedikit cuman akhirnya insya Allah fotonya akan lebih sempurna kemudian hasilnya juga akan mengurangi noise-nya karena memang cahayanya banyak berlimpah ini mendung tapi mendung itu adalah kalau di dalam dunia fotografi mendung itu adalah sebuah softbox raksasa jadi giant softbox made by God jadi dibikin sama Tuhan cahayanya jadi sangat halus di muka juga halus di objek-objek kayak gini halus nah kalau misalnya teman-teman kepengen tahu teknik-teknik kayak begini ini ada di e-book saya yang kedua namanya Shutterstock itu murni tentang technical teman-teman yang baru pertama kali terjun ke dunia Shutterstock kalau nonton technical gini paling bingung makanya saya saranin baca dulu yang jualan foto dengan Shutterstock karena itu isinya kayak semacam gambaran, wawasan, insight awal motivasinya kayak apa mindset-nya kayak apa nah teman-teman bisa download kedua e-book saya di bawah, di bagian description nanti ada link-nya bisa membeli lewat website saya bisa membeli pakai Google Android Bookstore nah di Android Bookstore ini yang menarik Google itu kadang-kadang ngasih diskon kalau memang dia nggak ngasih diskon biasanya teman-teman selalu bisa untuk lihat free sample-nya jadi 20% e-book saya kan sekitar seratus-seratusan halaman rata-rata hai bang nah kalau nanti pakai Android Bookstore itu bisa di free sample jadi sekitar kayak 15-20 halaman teman-teman bisa ngintip dulu suka nggak? oh aku suka oke aku beli nggak suka aku nonton Bima aja di Youtube itu juga nggak apa-apa jadi sekali lagi teman-teman ini apa? kamu Spiderman jadi kita teman-teman semoga real-time shooting hari ini bermanfaat membantu teman-teman semua untuk memotret benda-benda sederhana ini pisang ya bisa diganti tomat bisa diganti sawi bisa diganti daun bawang apapun tunggu dulu jangan dilewatin dulu saya teman-teman stay tune ya di channel saya yang belum subscribe silahkan subscribe nyalain loncengnya karena saya akan share tentang dunia fotografi seperti ini bahkan pemotretan kayak kemarin saya motret ekoprint real-time jadi setiap hari jam 5 pagi stay tune nyalain loncengnya kita ketemu di video berikutnya bye-bye 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 bye-bye